Jangan tunda keistikomahan ini, kalau kita masih semangat dalam beribadah, terus jangan kita terperdaya dengan banyaknya ibadah yang telah kita kumpulkan di satu masa. Seakan-akan masa yang kita akan hilang keistikomahan itu dapat menutupinya. Jangan, ada satu masa yang kita mungkin dalam kondisi futur, biasa, kalau futur biasa, tapi kalau dia sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib ini bahaya. Bosan dalam beribadah, satu ibadah yang dia rutinitaskan pada suatu titik, ada titik jenuhnya, titik bosannya ini biasa. Tapi jangan sampai titik jenuh yang dia sampai pada itu meninggalkan perkara-perkara wajib. Ini akan membahayakan diri seseorang tersebut. Dan dia jangan terlalu berlama-lamaan pada titik jenuh itu. Dia harus berpindah, segera berpindah pada amalan yang lain. Misal dia ada satu amalan yang dia istiqomah di atasnya, terus dia baca Quran. Pada satu kondisi dia malas pada hari itu. Nah dia harus berpindah kepada amalan yang lainnya. Nah yang berbahaya itu ketika datang titik bosan, titik jenuhnya, dia meninggalkan ibadah yang wajib. Makanya para ulama mengatakan jangan tunda keistikomahan. Ingat hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan Sesungguhnya apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah pekerjakan dia. Allah jadikan dia pegawai Allah. Allah pekerjakan dia. Para sahabat bertanya, Bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata Rasul SAW, Yaitu Allah berikan kemudahan dia beramal soleh di akhir hayatnya. Kata Rasulullah SAW, Terima kasih.